Oke, selama siang. Sekarang kita masuk ke perkembangan anak pertama. Nah, ini kita masuk ke bab tiga. Bab tiga ini, saya review ya, bab tiga ini tentang teori belajar. Kalian udah kan sebuah MUTS, ini cepat aja berarti ya. Jadi, kalau di teori belajar tradisional atau behavior, behaviorism tentang pelaku, pembelajaran kayak gitu, ini ada tokohnya yang beberapa tokoh yang terkenal, yaitu Ivan Pavlo. Ini aliran behaviorism atau behaviorisme. Jadi, organisme bisa dibedakan bersifat reflektif sama aktivitas yang disadari. Pada fokusnya refleks. Terus, di sini ada, Pavlov itu terkenal dengan percobaan, ini nih, anjing, ini nih. Namanya classical conditioning. Jadi, ada namanya stimulus response. Jadi, percobaannya gini, ada yang udah belajar kan ini percobaannya ya. Jadi, anak anjing ini, kan kalau dia lapar atau apa, mengeluarkan salifah, air liur kan, anjing itu. Nah, jadi ada bunyi bel, air liurnya, anjing kan ada bunyi bel, enggak, ada makanan terus dibunyi-bunyi bel, barengan dengan bunyi bel. Jadi, terus, begitu, sampai berulang-ulang, sampai akhirnya ada bunyi bel, tapi enggak ada makanan. Apa yang terjadi? Ada yang mau jawab? Bunyi bel, anjingnya itu ada bunyi bel, tapi enggak ada makanan. Tapi apa yang terjadi? Ayo, siapa yang mau jawab? Kan udah lewat nih. Enggak ada? Keributan. Siapa yang jawab? Alin C. Ya, gimana, Alin? Terjadinya itu keributan, Bu. Keributan? Ya. Anjingnya ribut gitu, karena enggak ada makanannya. Ya, mungkin, mungkin aja saya enggak ada di situ ya. Mungkin aja itu terjadi. Selain itu, apa lagi? Ada lagi? Nanti dikasih poin ya, Alin ya. Dapat satu poin keaktifan. Siapa lagi? Yang lain? Ada yang mau coba enggak? Salah, enggak apa-apa. Namanya juga belajar. Enggak ada? Oke, langsung saya jawab. Tadi kan bunyi bel, dikasih makanan, terus barengan bunyi bel. Yang namanya, anjing itu kan air salifah. Salifah itu air liurnya keluar kan? Nah, sampai berulang berkali-kali, sampai akhirnya bunyi bel, tapi enggak ada makanannya. Tapi apa yang terjadi? Tetap salifahnya keluar. Itu artinya apa? Di otaknya anjing itu udah terjadi kondisioning. Klasikal kondisioning. Jadi, dia sudah mengasosiasikan bunyi bel itu dengan makanan. Karena meskipun enggak ada makanan, udah bunyi bel itu, salifahnya udah keluar. Contohnya lagi. Di sini siapa yang punya pacar? Ini contoh, tiap tahun saya pasti kasih contohnya itu. Punya pacar, diapelin, kalian hafal. Motor pacar kalian itu motor jadul. Yang nalpotnya udah rusak gitu. Misalkan, kau bunyi. Jadi, kalian udah hafal tuh. Udah bunyi di depan tuh, di depan kosan atau di barak udah. Wah, itu pacarku gitu. Padahal pas keluar, bukan. Nah, itu contoh kenapa? Karena udah beruang kali, pacar kamu misalkan ngapel ke kosan atau barak kamu dengan motor itu. Atau yang paling gampang. Ya, tebak nih. Kita main tebak-tebakan. Siapa yang bisa cepat jawab ketawa nih. Misalkan, tenonet. Kalau denger itu apa kamu? Ini di otak kalian. Tenonet. Skrim bu. Perdakang, bang tentu. Tapi di otak kalian itu, kalau bunyi gitu, es krim pasti kepikirannya. Nah, itu teorinya si Buwe Pavlov ini. Paham ya? Kayak misalkan ada bunyi apa lagi? Biasanya ada yang kayak gitu yang kalian udah langsung apal. Kalau itu adalah es krim. Kayak gitu. Kalau misalkan ada bunyi mobil, atau motor, atau kendaraan. Orang-orang yang kita kenal, keluarga, atau pacar, atau siapa, kalian udah hafal. Itu kayak udah proses belajar. Nah, itu yang menurut Buwe Pavlov namanya classical conditioning. Oke, paham ya? Nah, ada juga si Skinner. Buwe Skinner ini, BF Skinner ini, dia terkenal dengan stimulus response, dan ada reinforcement. Ini ada operan conditioning. Penguatan perlaku operan. Ditemukan oleh Skinner yang dapat berakibat perlaku berulang kembali. Intinya gini nih, manusia hidup ada pelajaran. Misalnya gini, kayak tadi. Saya bertanya, siapa itu Alin menjawab? Alin dapet poin. Nah, Alin langsung berpikir, oh, berarti kalau Bu Yuni tanya, aku harus jawab. Karena kalau aku jawab, aku dapet poin. Lumayan kalau ternyata nanti nilai uasnya Alin dapet 59. Tapi dia punya satu poin, jadi 60. Jadi nggak merah. Nah, itu namanya operan conditioning. Jadi ada stimulus, ada respon. Responnya apa? Tadi saya kasih stimulus pertanyaan, Alin menjawab, itu responnya. Terus saya kasih reinforcement apa? Kasih poin, penghargaan reward. Nanti pasti, percaya deh, nanti kalau ada pertanyaan lagi, pasti Alin semangat jawab lagi. Kenapa? Karena dia tahu, dapet poin. Paham ya? Ini operan conditioning. Nah, terus ada juga tokonya Watson. Bu Watson nih, dia behaviorist murni. Belajarnya disejajarkan dengan ilmu fisika, biologi. Jadi teori belajar menurut Watson sama. Intinya semuanya stimulus respon. Kalau Pavlov tadi, classical conditioning. Kalau si Skinner tadi, dia stimulus respon, ada reinforcement. Reinforcementnya bisa positive reward atau negatifnya punishment, hukuman. Nah, kalau Watson ini, dia mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus respon, tapi yang bisa dilihat. Atau dapat diukur. Jadi memandang manusia ini sebagai produk lingkungan. Jadi ada syaratnya nih. Ini kuncinya. Di Watson itu ada syarat hubungan stimulus respon yang diakui. Itu ada unsur drive, dorongan. Ada rangsangan, stimulus respon, dan reinforcement. Ada drive, dorongan, rangsangan, simulus respon, dan penguatan reinforcement. Terus ada teori kognitif, sosial, atau sosial bandura. Nah, di sini udah memasukkan nggak cuma behavior aja, nggak cuma perilaku, tapi juga memasukkan kognitif. Nah, ini di sini bandura berpendapat perilaku seseorang merupakan cerminan dari apa yang dipelajari dan diliru dari lingkungan. Misalnya, anak kecil. Kok siapa yang ngajarin? Mama papanya nggak pernah merasa anak itu kok bisa ngomong kasar? Misalkan bodoh, maaf ya. Misalkan anak itu ngomong bodoh. Loh, siapa yang dirupakan nggak pernah diajarin? Tapi mungkin ternyata dia nonton dari film. Atau dari sekolah temannya. Jadi anak itu kan lagi ini ya, kalau belajarannya Montessori itu ada absorbent mind. Lagi menyerap, meniru. Dan dia akan mengulang apa yang selama ini dia lihat. Yang dia tiru dari lingkungannya. Jadi kalau ada anak ngomongnya kasar, atau teman kalian ngomongnya kasar, coba cek di rumahnya gimana, atau tontonannya apa. Ya, biasanya begitu. Kalau menurut teori sosial kognitifnya bandura. Ya, itu bisa kognitif dilakukan pengaruh lingkungan. Jadi komponennya nih, perhatian, atau attention, daya ingat, dan pengulangan, reproduksi motor, dan motivasi. Jadi ada komponen ini yang bisa menyebabkan terjadinya proses belajar menurut si social cognitive theory, atau social learning. Social learning atau social cognitive theory-nya bandura, ada komponen attention, pengulangan, atau ingat, semakin dulu ulang-ulang kan semakin ingat kan. Terus ada reproduksi motor, dilakukan misalkan motivasi internal-external. Sekarang kita masuk ke bab empat piase. Poinnya piase, buah piase ini kognitif. Dia berpandangan, setiap manusia mempunyai pola struktur kognitif, baik itu, yang mendasari perilaku, aktivitas intelijensi seseorang, dan berhubungan erat dengan tahapan pertumbuhan anak. Ada empat tahap ya. Asimilasi, akomodasi, konservasi reversibility. Paling gampang, nanti kalian bisa lihat videonya ya, di materi saya, di YouTube saya, nanti kalian lihat. Saya lihat di sini foto bareng si gue. Jadi, asimilasi itu kayak gini, ada anak kecil, anak kecil, dia udah tahu nih, misalnya, lagi, main game. Misalkan anak yang main game. Dia lagi belajar satu game. Terus, tiba-tiba, temannya yang lain, dia kasih tahu, ayo kita main game ini, yang baru main gamenya. Terus, anak ini, kan berarti dia udah punya, pengetahuan main game yang lama kan, tapi karena temennya ngasih ini, dia main yang baru. Misalnya, sebutlah permainan X gitu. Dia udah tahu permainan X, terus ada permainan yang lebih canggih, namanya Y. Dimasukinlah dengan Y. Nah, itu pengetahuan baru, masuk ke pengetahuan yang sudah ada, namanya asimilasi. Ya, paham sampai sini contohnya. Terus, ada akomodasi. Akomodasi itu contohnya apa? si anak ini menyesuaikan dari yang dia biasanya permainan games X, sekarang jadi games Y. Misalkan, cara sclornya, kalau untuk mau manjat, atau mau jumping, biasanya pakai yang tombol apa, kalau ini agak beda, kayak dia harus menyesuaikan tuh. Itu namanya akomodasi. Sampai akhirnya, dia ada konservasi, dia bisa, anak itu bisa membedakan, bahwa satu panjang jumlah, apa itu berbeda. Ini ada videonya ya, saya nggak putar sekarang, karena kalian lihat cepat waktunya. Nanti kalian lihat di video saya sebelumnya ya, itu ada contohnya anak saya, itu percobaan anak saya, itu ada. Terus, versibility itu dapat, kuantitas dapat diubah ke keadaan awal, bisa balik lagi gitu. Nanti lihat lengkapnya di video sebelumnya. Nah, ini ada empat tahap ya. Sensori motori, indah perabaan, perkembangannya kognitif. Terus ada pra operasional, 2 sampai 7 tahun, dia mulai lebih berintuisi, masih lebih daripada berpikir logis, masih egois. Iya, masih, masih egois. Terus konkret operasional, 7 sampai 11 tahun, jadi mesti butuh sesuatu yang konkret. Ada benda nyatanya, belajar gajah, ya kalau bisa ada gajah, nggak mungkin, kalau nggak bisa bawa gajahnya, ya mungkin miniatur gajahnya. Atau minimal lagi, kasih gambar lah gajahnya gitu. Kalau memang nggak ada sama sekali. Jangan cuma diceritain, ada gajah, nanti di pikirannya mereka, gajah itu tikus, karena mereka nggak pernah lihat gajah itu apa. Terus formal operasional, 11 tahun ke atas. Nah, ini udah bisa mulai berpikir abstrak. Nih, terus ada Vygotsky. Ini teori sosial budaya Vygotsky itu, perkembangan itu produk dari interaksi nature sama nurture. Maksudnya apa? Dari alam sama lingkungan. Terus ada terkenal nih, kalau Vygotsky itu terkenal dengan ZPD, atau Zone of Proximal Development. Zona perkembangan terdekat. Terus pentingnya scaffolding. Scaffolding itu kayak ada peranca. Nanti cari ya, Bahasa Indonesia itu peranca. Kayak scaffolding, peranca, atau Mediated Learning dalam proses belajar, dalam proses pertumbuhan, yang menyanggah dia gitu. Dalam proses belajar atau pertumbuhan. Ini ada juga Information Processing Theory. Ini pendekatan yang mempelajari perkembangan kognitif melalui pengamatan dan penganalisaan terhadap proses mental, termasuk dalamnya memahami dan mengolah informasi. Kayak sekarang, kalian lagi belajar, terus sama otak kalian kan diolah, Oh, ternyata biasa itu ada empat tahap. Sensori motorik, pre-operasional, konkret, sama formal operasional misalnya. Oh, itu kalian lagi diproses. Nanti, oh gimana contohnya. Nanti lihat lagi video ini. Itu semuanya, nanti ada tuh, ada proses asimilasi, memasukkan pengetahuan baru, terus akomodasi kalian sesuaiin dengan, oh, berarti yang kemarin aku pelajari, ini, oh, itu masuknya asimilasi. Misalkan kayak gitu. Itu udah ada akomodasi tuh. Terus ada perkembangan moral kohber. Ada dua fase, intinya nih. Moral itu, pertama itu, pemahaman bahwa perilakunya salah, diperoleh melalui konsekuensi, yang didapat sebagai akibatnya. Terus anak yang lebih besar usianya, akan menilai perilaku salah besar pada niat yang berdasar. Kalau yang awal tuh taunya cuma benar salah, takut dihukum, kayak gitu. Kalau yang udah tahap selanjutnya, udah ada niatnya, udah lebih ngerti. Bisa dipelajari lagi sendiri ya. Ini poin-poin dari si Kohlberg aja. Nah, istilahnya ada prakonfesional, itu yang ada dua tahap ini. Jadi, dia melakukan moral itu bukan karena dia udah paham. Belum, anak kecil. Misalkan dia, kenapa dia nggak, aku nggak mau telat ke sekolah. Kenapa? Misalkan kalau telat dihukum. Dia cuma taunya gitu. Dia datang tepat waktu karena tidak mau dihukum. Cuma sebatas itu taunya. Nanti kalau dia udah lebih besar lagi, dia udah mulai tahu aturan. Dia mulai ngerti, oh kalau ini aku dipuji sama guru, kalau aku nggak telat. Nanti kalau udah makin gede lagi, ya udah. Aku nggak mau telat kuliah, aku nggak mau telat ke sekolah. ya karena nanti aku kurang mendapatkan informasi kayak gitu. Jadi, udah bisa nyesuaikan sama standar sosial, bukan karena faktor dari takut dihukum. Tapi dia udah bisa menyesuaikan dengan standar-standar sosial yang beraku di masyarakat. Bab lima ini nanti akan belajar tentang teori Maslow. Kalau ngomongin Maslow ini, ada namanya piramida kebutuhan. Ini parametnya. Pertama itu kebutuhan kalian apa sih? Yang utama nih kita manusia, makan, minum, tidur, pakaian. Itu yang utama. Jadi, yang kedua, rasa aman. Ketiga, kasih sayang atau sosial, relasi. Terus pengharganya yang terakhir, aktualisasi diri. Coba kalian semua introspeksi. Gue udah masuk mana ya? Tanya sama diri sendiri. Kalian masuk, kalau menurut Maslow ini masuk piramidanya udah yang mana? Kalau ibaratnya gini, kalian punya pacar ganteng, tapi jemakan, kamu nggak diajak makan sama pacar kamu. Padahal udah lapar banget, mau seganteng apapun, jago ngegombal, tapi kalau makan lapar itu kan, kalian tetap tahan nggak? Pilih mana? Punya pacar ganteng, tapi kelaparan? Atau gimana? Nah, kalau menurut teorinya Maslow, yang pertama itu justru harus, fisiologisnya dulu terpenuhi. Makan dulu. Makan, udah terpenuhi, baru rasa aman. Jadi, nanti kalau cari pacar, jangan lupa, dicek dulu. Kalau pelit, nggak ngajak makan gimana, udah, cut. Karena itu fisiologis, nanti kalau udah nikah gimana? Itu kebutuhan paling dasar. Makan, minum, tidur, pakaian itu berurusan dasar. Tapi jangan jadi pacar matre ya. Itu contoh aja. Oke, next. Nah, ini ada kebutuhan Maslow ya. Bisa dibaca nanti kelompoknya, akan presentasi. Ini teori aktualisasinya ini apa aja? Nah, ini yang tadi saya bilang. Nah, ini apa? Itu ada lanjutannya untuk kesuksesan anak. Kesuksesan anak dibangun dalam empat langkah ini. Beritahu apa anak yang ingin lakukan. Tunjukkan anak, contohkan. Ajak anak berhati, ajak anak mandiri. Nah, ini bisa jadi nanti salah satu contoh kalian untuk projeknya kalian. Materi projeknya. Misalkan materi projek kalian adalah tentang bagaimana mencetak anak sukses sejak dini. Nanti masuk ke teori perkembangannya kalian nih. Supaya sukses itu harus apa. Nah, bisa nih masuk ke, masukkan, masukin teorinya. Jadi kalau bikin judul yang harus bisa diterima sama orang umum. Tapi intinya sih masukin teori. Ini ada beberapa benar yang saya bilang tadi ya. Pasti kuliah model-model. Ada lima sistem lingkungan. Nanti mungkin kalian akan menemui yang empat. Tapi intinya dia ada lapisan-lapisan. Pertama, mikrosistem. Itu yang paling banyak si anak menghabiskan waktu dengan siapa. Misalkan anak kecil dengan orang tuanya. Terus lapisan kedua. Di sini ada mesosistem. Mesosistem itu pengalaman misalkan selain dengan orang tua, anak itu siapa yang dekat? Gurunya. Setelah itu, lapisan luar ketiganya itu siapa? Misalkan selain gurunya, dia ada guru kelas lain atau teman-temannya. Terus lapisan luarnya lagi, misalkan lingkungan anak siapa lagi selain sekolah rumah. Misalkan yang di laguannya lagi, misalkan tempat TPA dititipin, tempat penitipan anak. Misalkan di sekolah biasanya di TPA. Atau sekolah minggunya. Atau tempat pengajiannya. Atau kampungnya. Lingkungan tempat bermain di rumahnya. Lebih luas lagi apa? Misalkan anak itu tinggal di desa mana? Berarti desanya. Jadi dari yang kecil-kecil, lingkungan yang paling dekat, sampai yang terluar dari si anak. Apakah itu yang mempengaruhi perkembangan si anak? Itu dilihat dari Broven Burner. Nah, ini ya. Ini juga bisa kamu praktekin buat diri kalian. Pertama, kalian itu siapa di sini? Dekatnya sama siapa seterusnya? Bab 6. Ini ada teori evolusioner atau sosiologi Darwin. Jadi, ada seleksi alam. Siapa yang bertahan? Dia yang tetap hidup sampai sekarang. Kayak kemarin COVID-19 sudah mengikuti teori ini. Iya kan? Waktu COVID kemarin, kalau kalian sekarang masih hidup itu kalau menurut teorinya Darwin itu berarti kalian seleksi alam. Berarti ini orang-orang yang masih terseleksi masih banyak dosanya dikasih kesempatan hidup di dunia untuk berbuat baik. Mungkin gitu. Jadi, itu contoh seleksi alam. Yang kuat, yang bertahan. Terus ada teotologi modern. Lorenz. Dantin Bergen. Ini sangat dipengaruhi oleh biologi. Periode penting atau peka. Jadi, ada istilah di sini critical period. Terus ada pendekatan metodologis. Pendekatan yang memahami tingkah laku dengan setting yang alamiah. Jadi, gimana cara mendapatkan informasi. Ngamatin tingkah laku dan seterusnya. Nah, ini yang banyak dipakai di pendidikan dan perkembangan anak itu teori attachment Bolby. Jadi, Bolby itu tentang kelekatan. Kalau kita ingat teorinya si Freud, kan lagi oral itu kan lagi anak penyusui. Ingat nggak? Oral. Pasuk oral. Jadi, ketika anak penyusui kan dia lagi kedekatan sama orang tuanya. Ini ya. Maka ada istilah psychological bonding. Keeratan anak dengan orang tuanya. Biasanya ibunya. Tapi kalau ibunya udah nggak ada, biasanya signifikan person pengasuhnya yang lain. Nah, ini ya. Pasal-pasal kelekatan. Dari lahir sampai tiga bulan. Anak bayi tuh nggak beda-bedain. Misalkan anak baru lahir, oh, dia nggak mau sama sini. Nggak bisa. Dia belum bisa bedain. Nanti tiga sampai enam bulan, dia udah mulai fokus pada orang yang dikenal. Biasanya nggak mau digendong sebarangan. Udah mulai pilih. Enam bulan sampai tiga tahun, udah kemelekatan yang intens dan pencarian. Biasanya nempel tuh sama orang tuanya. Tiga tahun sampai akhir atau pengasuhnya ya. Tiga tahun sampai masa akhir kanak-kanak itu udah mulai punya sahabat. Udah ada tinggal aku persahabatan. Terus ada teori orientasi, teoritis elektris. Ini salah satu metode yang digunakan. Komparasi. Nanti kita lihat perbandingan beberapa teori. Nah, ini ya contohnya ya. Nih. Komparasi beberapa teori. Ini penting nih. Nanti uas siapa tahu keluar nih pas uas. Jadi ada usia. Nol sampai setengah tahun. Itu kalau di psikosocial itu oral. Kalau di psikoseksual. Kalau di psikosocial, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Kognitif, sensory motorik, dan seterusnya. Ini ada komparasi teori perkembangan. Kalian harus pahamin ini. Ini karena kita belajar ya. Nanti kalian bikin sendiri ya. Bikin kesimpulannya. Selesai. Tidak. Tidak. Bikin kesimpulannya. Terima kasih.